Kapan pupuk gandasil merah? Bisa diberikan untuk pengupukan adenium. Pupuk untuk tanaman adenium tidak berbeda dengan pupuk untuk tanaman lainnya. Pertumbuhan tanaman dapat lebih optimal jika nutrisi tersedia dalam jumlah yang cukup dan berimbang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan adenium. Prinsip pengupukan berimbang adalah cara pengupukan yang tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara pengaplikasian, dan tepat sasaran. Halo teman-teman hobis, selamat datang di channel youtube Trisuma. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel youtube Trisuma dengan selalu menonton video-video di channel ini. Pupuk gandasil B adalah pupuk NPK majemuk yang dibuat mirip dengan gandasil D, hanya saja beda tujuan penggunaannya. Jika gandasil D berguna untuk mempercepat pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif, maka pupuk gandasil B sangat cocok digunakan untuk tanaman adenium yang sudah siap berbunga atau berbuah, atau tanaman adenium yang sudah memasuki fase generatif. Komposisi kandungan nutrisi dari pupuk gandasil B, memiliki nitrogen sebanyak 6%, fosfor sebanyak 20%, kalium sebanyak 30%, dan magnesium sebanyak 3%. Kandungan fosfor sebanyak 20%, diperuntukkan untuk menunjang pembentukan tunas bunga. Dan kandungan kalium 30%, yang dua kali lipat lebih tinggi daripada gandasil D, selain untuk meningkatkan kualitas buah, juga berguna untuk memperkuat batang adenium agar lebih kokoh. Zat hara kalium berfungsi untuk mentransportasikan atau menyalurkan makanan hasil proses fotosintesis ke seluruh bagian tanaman adenium. Kalium membuat tanaman adenium lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Pertumbuhan bunga dan kematangan buah juga dipacu oleh unsur hara fosfor. Unsur fosfor dan kalium, sangat dibutuhkan ketika tanaman adenium sudah memasuki fase generatif. Fase generatif terjadi saat tanaman akan mulai bereproduksi. Fase generatif, diawali dengan munculnya kuncup bunga, lalu pembungaan, kemudian pembuahan. Pada saat bunga adenium telah tumbuh sempurna, akan terjadi penyerbukan lalu terbentuklah biji dan buah, biji dari buah inilah yang menjadi cikal bakal tanaman baru. Pada fase generatif, selain pembuahan, terjadi pula pendewasaan jaringan dan pembentukan hormon untuk pembungaan lalu pembuahan. Secara alami fase generatif pada adenium, biasanya berlangsung setelah tanaman adenium berumur 6-8 bulan, diawali dengan munculnya kuncup bunga pertamanya. Pupuk Gandasil B, sangat cocok diaplikasikan untuk pemupukan daun atau foliar, karena pupuknya sangat mudah larut dengan air. Dosis anjuran standar penggunaan pupuk Gandasil adalah 10-30 gram untuk 10 liter air. Atau 1-3 gram pupuk untuk 1 liter air, dengan interval pemberian setiap 8-10 hari sekali. Saya mengambil dosis terendahnya, hanya 1 gram pupuk untuk 3 liter air, atau biar gampang 1 sendok teh untuk 6 liter air. Rata-rata 1 sendok teh pupuk, kurang lebih sama dengan 5-6 gram pupuk. Penyemprotan foliar dengan pupuk Gandasil B, dilakukan pada saat matahari terbit hingga pukul 9 pagi, atau sore setelah pukul 4 sore hingga menjelang malam, saat stomata sedang membuka sempurna. Pada permukaan bawah daun, ada suatu organ yang disebut stomata, atau sering disebut mulut daun. Penyemprotan pupuk dilakukan terhadap sisi permukaan bawah daun, karena di tempat itulah penyerapan paling efektif pada daun. Disinilah terletak stomata atau mulut daun, yang berperan dalam penyerapan unsur-unsur hara. Pupuk daun akan diserap oleh stomata, kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Meski kelihatannya menggunakan pupuk daun sangat mudah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pada beberapa periode, tidak disarankan untuk dilakukan pemupukan secara foliar. Seperti ketika tanaman mulai berbunga atau mulai mengeluarkan tunas baru. Pada kedua periode ini, sebaiknya tanaman adenium dihindarkan dari upaya penyemprotan pupuk secara foliar. Pada saat ini, tanaman adenium sangat peka terhadap benda asing, terutama bahan kimia. Kuncup calon bunga akan berguguran jika terkena semprotan pupuk. Jadi penyemprotan pupuk, sebaiknya dilakukan setelah tanaman adenium berbunga. Keberhasilan pemupukan secara foliar sangat bergantung pada suhu udara, kelembaban, kecepatan angin, dan arah penyemprotan. Waktu yang terbaik untuk melakukan pemupukan foliar, adalah pada waktu yang tidak terlalu berangin, dan berawan. Udara sekitarnya cukup lembab dengan tingkat penguapan yang rendah. Pupuk gandasil B selain cocok untuk pemupukan pada tanaman adenium yang telah memasuki fase generatif. Pupuk gandasil B juga sangat baik untuk pemupukan saat musim penghujan. Karena, selain kandungan nitrogennya yang hanya 6%, kandungan unsur hara makro disertai berbagai hara mikronya cukup lengkap, yang ada di pupuk gandasil. Pupuk gandasil juga ada tambahan tiga jenis vitamin. Yaitu aneurin atau tiamin yang merupakan vitamin B1. Lactoflavin atau vitamin B2. Dan nikotinic acetamin, ini juga salah satu jenis vitamin, yaitu vitamin B3. Jadi pupuk gandasil B, selain mampu meningkatkan pembentukan tunas pada bunga dan menjaga kesehatan tanaman adenium. Pupuk gandasil B dapat meningkatkan daya tahan tanaman adenium saat cuaca ekstrim, sehingga tidak mudah terserang penyakit atau serangan hama. Pada musim hujan, tanaman adenium memiliki resiko yang lebih besar untuk terserang penyakit. Ini karena faktor kelembaban yang tinggi, media tanam yang selalu basah karena tersiram hujan, daya tahan tanaman yang lemah, dan kondisi lingkungan yang asam. Terima kasih sudah mengunjungi channel Youtube Trisuma. Semoga video ini bermanfaat. Dan dapat menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel Youtube Trisuma, dengan tekan tombol subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis, tidak ketinggalan video baru di channel ini. Terima kasih telah menonton!